Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang ya teman-teman Jumpa lagi di channel Sumberdaya TV Oke teman-teman pada video kali ini Saya ingin membahas secara khusus ya Manfaat dari tandan kosong ya teman-teman Secara khusus juga saya akan membaginya menjadi Tiga bagian ya teman-teman Tiga bagian manfaat dari Tandan kelapa sawit yang sudah kosong ini ya teman-teman Simak terus videonya Yang pertama teman-teman bahwa Tandan kosong ini bisa kita manfaatkan ya teman-teman Kita manfaatkan sebagai pupuk alami bahkan untuk menekan penggunaan pupuk kimia yang sangat banyak ya teman-teman Seperti kita ketahui bahwa dalam pertanian kelapa sawit Penggunaan pupuk itu menyumbang biaya perawatan yang cukup besar ya Bahkan sampai hampir 40% ya teman-teman Sehingga dengan penggunaan pupuk dari tandan kosong ini Bisa mengurangi penggunaan pupuk kimia secara drastis ya teman-teman Bahkan hampir separohnya ya Jadi penggunaan pupuk kimia ini tetap kita gunakan Tapi dalam jumlah yang lebih sedikit Begitu teman-teman Yang kedua ya teman-teman Keutamaan yang kedua dari tandan kosong ini Karena dia bersifat alami dari tumbuh-tumbuhan Maka dalam pengaplikasiannya di lapangan Itu sangat bersahabat terhadap tanah dan bahkan mikroorganisme di tanah ya teman-teman Karena dalam penguraiannya Untuk menjadi pupuk itu sangat bergantung dari mikroorganisme yang ada di tanah Seperti cacing dan bakteri pengurai ya teman-teman Dan yang ketiga ya teman-teman Karena dia dari bahan alami dan sifatnya ini Bentuknya masih padat ya Kita dapatkan dari pabrik ini Dari pabrik pengolahan sawit Ini masih padat Maka untuk menjadi pupuk Dia memerlukan waktu yang cukup lama ya teman-teman Dengan waktu yang lama itu Justru Bagus bagi tanaman ya teman-teman Karena nutrisi yang terlepas itu secara perlahan dan tidak sekaligus ya Jika kita sering menggunakannya Maka ketersediaan unsur hara di tanaman kelapa sawit Di tanah tanaman kelapa sawit ini sangat bagus ya Secara kontinu akan tersedia nutrisinya ya Dan selain itu karena dia bersifat alami teman-teman Maka jumlah mikroorganisme yang ada di tanah Seperti cacing dan bakteri itu Akan lebih banyak ya teman-teman Sehingga bisa melapukan selain Tandan kosong Yaitu melapukan pelepah sawit Dan juga rumput-rumput yang Ada di sekitar Perkebunan kelapa sawit ini ya teman-teman Dan sekitar pokok kelapa sawit Oke teman-teman demikianlah Tiga manfaat dari tandan kosong kelapa sawit ya teman-teman Semoga videonya bermanfaat Silahkan di like bila teman-teman Menyukai video ini Dan silahkan berlangganan ya Untuk mendapatkan notifikasi video saya selanjutnya ya teman-teman Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton